Oke, halo selamat pagi kalo nontonnya pagi, selamat siang kalo nontonnya siang Selamat malem kalo nontonnya Eh lanjutin dong gue Mau nyari pancelain ya? Mau nyari lucunya dimana? Ya udah deh Kayak gue pulang aja Ini di sebelah gue ada Shiladara Aisyah SDA Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol soal Shiladara Karena Shiladara ini lagi mau bikin single Kan kita mau kenalan dulu nih Berarti sebelumnya main sinetron ya kan? Sebelumnya sinetron Itu jadi apa disitu? Dulu gue jadi temen-temennya Lala Lala itu waktu itu masih Marsyanda Jadi geng-gengan gitu ya? Enggak geng Biasanya kalo Marsyanda kan anak populer Kalo di Indonesia kan di Jakarta Anak populer itu kan biasanya yang tampil di belakangnya babu-babunya diem gitu Nah lo jadi salah satu Iya saya jadi babu-babu Jadi satu cewek-cewek pemanis yang Gue boleh pulang aja gak sih? Kayak disini image gue kayak makin turun nih loh Ini gue naikin derajat nih ya? Ya oke baiklah Ini cantik kalian bisa lihat Wow thank you Dan yang kedua itu pintar juga ya kan? Tadinya gue pikir akselerasi tapi ternyata tidak ya? Tidak Itu salah info ya? Maaf ya mengecewakan kalian semua tapi enggak Tapi SMA-SMA 8 Nah pada jaman gue SMA 8 itu SMA yang paling terkenal Anak-anak pinter semua di dalemnya Haa Bener gak sih? Itu cuma Itu cuma Gambaran semua aja sih sebenernya Kayak gue emang Gue emang selalu ditanyain sih karena Jadi gue dari 8 ke UI kan Terus kayak orang-orang Masuk UI lagi? Enggak Orang-orang tuh langsung pada kayak Ih gila abis dari 8 ke UI pasti pinter ya Padahal enggak Ya gak mungkin lah Orang masuk UI masuk SMA 8 ya pasti pinter lah Enggak Meredahnya tuh biasa aja gitu Enggak 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 gue gak pinter gitu Enggak Pasti pasti pinter lah Ya puji aku lagi puji aku lagi Ya 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 lagi lagi UI nya komunikasi lagi fisip Kalau maternya sama kayak gue Enggak tapi serius gue kayak Gue di jaman dulu itu Bener-bener kayak dikelilingi sama orang-orang pintar kan Jadi mereka tuh teman-teman gue Terus jadi lo bisa lihat hantu? Gak lepansi Gue dikelilingi orang-orang pintar Sheila mau dibukain gak mata batin nih Biasanya kan gitu kalau orang-orang pintar ngomongin Kalau teman-teman sama orang pintar kan biasanya gitu Wow Karena relevansinya ada banget gitu ya sama SMA gue Ya kan bercanda Oh itu bercanda Saya gak tau loh SMA 8 sering banjir kan? Iya bener Terus ikut BTA waktu itu pasti kan? Bimbingan tes alumni? Enggak 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 tapi masuk UI Wow pinter sekali Sheila Iya puji aku lagi Puji aku lagi Betul 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 yes Terus terus Nah padahal enggak Maksudnya apa nih Kalau kita dikelilingi orang-orang pintar Itu berarti kita bisa jadi pintar juga apa gimana? Enggak sih itu sebenernya tadi tuh gue mau kayak cerita Sesuatu yang agak sedih gitu Ya gimana-gimana Jadi karena teman-teman gue teman-teman yang Apa ya dia tuh Mereka tuh otak-otaknya pintar Jadi begitu mau ujian mereka tuh udah gak butuh belajar Jadi mereka tiap besoknya ujian mereka selalu kayak Eh ayo kita nonton yuk kita pergi apa Kita pergi kesini kita pergi makan Tapi kan besok ujian udah gak usah belajar Kita gak belajar Kemudian cuma gue yang remedial Ya Allah Itu sedih sih Itu banyak banget teman-teman yang kayak gitu Yang bilang Banyak-banyak terjadi di kawasan-kawasan Orang pintar Tapi banyak juga di SMA kan kayak gitu yang misalnya bilang Eh ulangan aku belum belajar nih Enggak tau dia nilainya paling tinggi sendiri Iya gue sih pengen banget sih cerita kayak gitu Biar pesannya gue pintar Tapi sebenernya enggak Kayak gue Kalau kayak gitu Iya gue gak belajar Gue beneran gak belajar Tapi di UI lulus kan Iya sih Yaudah lah lulus S1-nya UI SMA-nya 8 Terus Nah Kalau gue kan pernah stand up Gue pernah bilang kayak gini Kalau kita nyari pasangan itu Cuma bisa dapet 2 dari 3 Oke Cakep Pinter Sama waras Jadi kalau misalnya dia waras Dan dia pinter Biasanya dia jelek Oke Kalau dia pinter Dan dia waras Biasanya jelek Oh ya barusan ya Itu barusan Ya itu contoh bego ya Itu contoh gak pinter tadi Maling gak gue waras dan cakep lah Soalnya itu tulang Anyway Kalau misalnya dia waras dan pinter Biasanya jelek Nah Shila ini Mudah cakep Pinter Waras lagi Perfect banget gak sih Waras gak Gue waras banget Masa sih Lo bisa dapet 3 dari 3 Perfect package Masa sih Anomali dong Gila Gue keren banget sih Ya gue tau Tapi beneran waras Banyak gak yang bilang lo aneh Banyak gak Banyak yang bilang Shila itu Lo tuh kok kayaknya agak aneh deh Lo kayaknya agak spesial Kayaknya gak mungkin deh Orang-orang tuh pasti kayak ngeliat gue Kayak luar biasa banget Gue gak mungkin dibilang aneh gitu soalnya Oh iya Itu beneran kita lihat salah satu keanehan dia sih Dengan kayak gitu ya Enggak kok Lebih tepatnya gak ada yang bilang gue aneh Karena gue gak punya temen Nah itu Itu mungkin salah satu keanehan Kenapa lo gak punya temen? Gue punya Gue klarifikasi dulu Gue punya Tapi Dikit Tapi kan yang penting itu Bukankah kualitas Dibandingkan kuantitas Jadi dipilih Ya gak? Temen ya? Ada audisi dulu Atau Wah itu kayak akademi fantasi Kamu di eliminasi jadi temen inshila Terus geret-geret Gak apa-apa Berarti kan lo suka banget baca buku ya? Gue bisa baca Apa ya Misalnya gue tiba-tiba bisa baca Dostoyevsky Kemudian besoknya gue baca Ciklit Kemudian besoknya lagi gue baca Matilda atau apa gitu Jadi kayak gue bisa baca apapun sih Mau sastra Rusia, mau apa segala macem? Wah iya pastinya Dan gue lebih prefer kalo itu dalam bahasa Rusia beneran sih Waduh Oke Sebenernya kalo misalnya yang koleksi itu gue antara Gaiman atau Murah Kami Niel Gaiman Kenal Gaiman gimana dulu? Jadi waktu itu Kita lagi kayak Di satu tempat yang sama kan Terus Kita lagi sama-sama awkward gitu Siapa? Gimana? Siapa? Maksudnya Kita ngomongin apa sih? Eh Niel Gaiman kenalnya gimana? Kemengin pula Niel Gaiman Niel Gaiman tuh awalnya Awalnya dulu gue tau Niel Gaiman tuh Oh tadi mau ngelawak Iya tadi aku mau ngelucu kakak Oh mau ngelucu Tolong ketawa dong aduh Oh ya Allah ya Robi Kirain kita lagi di tempat yang sama tuh maksudnya Apakah kita ataukah seseorang yang Yang lu suka ngobrol Sebenernya nanti kalo misalnya ada yang ngomong news lu Tolong komen Oh ya 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 Oh ya 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 Lu suka Niel Gaiman Yang buat gak tau Yang pengen baca Nih karena kebetulan gue habis ngisi acara literasi Dan orang Indonesia tuh Minat bacanya tuh sangat-sangat rendah Hampir selevel sama negara mana gitu Yang gue aja gak hafal gitu Botswana or something gitu Oh really? Ini beneran? Maksudnya lu bukan make up facts atau apa? Kalo gue gak salah Iya Karena gue baru ngomong sama Dinas Pendidikan DKI Waktu ada acara bareng Dia prihatiin banget Sama kondisi literasi orang Indonesia Niel Gaiman Lu suka Niel Gaiman Itu penulis apa Dan kenapa lu bisa suka? Kenapa gue suka? Karena Dia tuh banyak Dia tuh Lebih banyak bikin cerita-cerita fantasy gitu kan Iya fantasy Dan gue selalu Dan gue selalu suka sama orang yang bisa bikin Dunia yang berbeda dari dunia kita Oke Kayak Makanya gue suka Neil Gaiman Murakami Karena mereka bisa bikin Dunia yang gue gak bisa mikir sampai ke sana gitu Murakami itu Haruki Murakami Haruki Murakami Haruki Murakami Apa ya? Patrick Fiera yang pemain bola dari Arsenal Gak Oh yang bintang laut ya? Spongebob Kita ketawa bareng-bareng Dia nulisnya gak bisa Gak punya tangan Lucu banget guys Spongebob aku gak bisa nulis Spongebob Iya 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 lucu Makasih Iya jadi anyway Anyway Itu Apa sih judul bukunya? Perfume Oh iya iya Patrick Swenzie something ya Suskind atau apa Iya 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 Yang tentang pembunuh Yang ngumpulin feromon Porbannya Iya Itu gue suka banget Jadi awalnya Jadi awal suka baca Gara-gara buku semengerikan itu Itu menarik loh Iya 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 Kayak lo bisa Maksudnya lo bisa kepikiran Oh bau tubuh itu bisa di koleksi Iya 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 Itu menarik banget Gue gak kepikiran sampai kesana Itu buku pertama yang lo bener-bener suka? Maksudnya itu adalah gerbang lo menuju dunia Itu buku pertama yang bener-bener gue suka Jadi awalnya tuh gue Gue emang udah suka baca Tapi biasanya gue baca Ya ciklit-ciklit Kayak Pop-pop gitu lah Apa namanya Cerita-cerita SMA Ringan-ringan gitu Yang kayak Ih aku naksir sama dia Tapi sahabat gue juga naksir Bagaimana ya Kayak gitu Plotnya biasanya Hmm Kemudian gue Baru agak udah berat Kemudian gue baca itu Terus Kayak Plotnya tuh jauh banget kan Berbeda sama apa yang selama ini gue baca Jadi gue langsung kayak Wow Keren gitu Oh ternyata Penulisan buku itu bisa Sekompleks itu Bisa sekompleks itu Nah murah kami itu lebih sastra kan Dia lebih kompleks lagi Ada filsafat disana Iya makanya Ada surrealisme disitu Kalau gue sih gak Gak terlalu membedah buku Sampai yang kayak Oh dia Gaya penulisannya Seperti gini 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 Gue kalo baca buku itu Biasanya lebih kayak Gue bisa Gue bisa Masuk ke dunianya dia Kayak dia bisa Ngebawa gue Ke dunia yang Lain Kayak Gak kecintaan lu Sama buku Dan mengawang-ngawang Dibawa ke dunia lain ini Ini bridgingnya bagus Tapi gak ada hubungan Oke Ya paling gak dibantu lah Dikit ya gitu ya Apake gitu Kayak Iya gue sering ngebayangin Perasaan gitu Pas lagi karaokean Tapi gak Gimana ya Aku orangnya jujur Oke kita cari bridging lain Buku itu kan ada kata-kata Dan kata-kata Jika diberikan nada Wah masih berusaha Menjadi bridging yang baik Biar nyambung gitu Buku ada kata-kata Kata-kata kalo diberi nada Itu menjadi sebuah nyanyian Dengar-dengar lu suka nyanyi Masih bukan bridging loku Tidak, 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 bukan Oke oke Tapi lo nyanyi ya Nah coba ceritain Soal single lo ini Siapa yang bikin Tentang apa Jadi ini yang bikin adalah Kak Alam Urbah Ya Kenapa gue ke dia Karena gue gak bisa bikin lagu Jadi Dia Gue tau dia Lagunya bagus-bagus Yang dia buat Karena sering masuk juga Di playlist gue Jadi Apa sih lagunya Alam Urbah itu? Salah satu yang terkenal banget Ishana Ishana dia yang bikin? Ada salah satu lagunya dia yang bikin Terus Kakak Cheryl juga Cheryl Salah satu lagunya dia juga yang bikin Terus Yaudah gue Minta tolong dibikinin lagu Lalu Jadilah lagu saat bersamamu Itu judulnya itu? Judulnya itu Kenapa pas proses Yang gue agak penasaran Yang gue agak penasaran Proses seorang penyanyi Kayak lo nih Minta lagu ke songwriter Itu ada diskusinya Atau gimana? Kayak lo bilang gue mau bikin lagu soal ini Biasanya sih Tapi gue gak tau sih Kalau yang lain kayak gimana Tapi normalnya sih Ada workshop dulu Kayak gue kemaren Sempat workshop dulu Kayak 3 atau 4 kali Kayak kita ketemu Sebenarnya enggak Gue gak ada request pengen tema yang kayak gimana sih Cuma gue pengen Untuk lagu gue yang pertama Gue pengen menyebarkan Positive vibes Jadi gue pengen lagu yang ceria Gue cuma kayak request itu doang Jadi lo bilang Lagunya harus Upbeat gitu Harus happy gitu Lagunya yang Gue pengen Gue pengen yang feelnya happy gitu Lalu Kayak setelah kita Coba-coba bikin berapa lagu Gue lebih cocok sama yang ini Lagu yang lain akan dipakai kah? Atau Mungkin akan Di suatu hari nanti Tapi Gue sekarang masih fokus ke yang ini sih Gue belum kepikiran Yang lain-lainnya juga Karena Gue kan masih Gue kan masih main Film juga kan Selain Sekarang lagi syuting? Sekarang lagi syuting Jadi takutnya kalo misalnya gue Udah mikirin ke yang mana-mana-mana Udah gak fokus lagi di Dua yang sekarang lagi gue jalanin Jadi kayak Ya udahlah nanti aja Jadi saat ini Film dan musing Oke Film lagi syuting apa? Gue lagi syuting Film Komedi sekarang Oh sama dong Film-film gue juga komedi Oh iya Gue cocok gak sih main film komedi? Wah cocok banget Cocok banget Cocok banget Gak usah acting aja Bisa diketawain Hahahaha 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 Cila waktu itu bantuin di Malam Minggu Miko ya Cila ya Abis itu Eh udah nonton belum? Gue lagi bikin film nih Film Hangout Gue udah nonton teasernya Oh iya? Yang di Youtube gue ya? Yang di Youtube Gimana gimana gimana? Seru gak? Suka gak? Hehehe Hehehe Pengen muji diri sendiri gitu gak sih? Iya Biar ada promonya buat gue juga Iya Puji gue please dong nih Yang buat di depan lo persis nih Kalo bilangnya jelek pasti gak enak kan? Hehehe Yang bagus banget guys Hehehe Tapi penasaran gak? Gue penasaran sih Iya Ini gue jujur kok bukan paksaan Bukan kayak karena Kalo misalnya tadi udah dibilang Kalo bilang jelek Gak enak sama yang bikin Sama yang bikin ada di depan lo persis nih Itu juga nanti di edit kalo Ya itu nanti keluar Desember tanggal 22 Jadi temen-temen Nanti kalo mau nonton filmnya Desember tanggal 22 Gak tapi serius bagus teasernya gue jujur Oke Siap Penasaran Kak Ya teaser yang lo lagi syuting juga Menurut gue sih Enggak ada belum Oh belum Baru mau syuting hari ini Oh Tapi gue udah bisa ngebayangin itu bagus Indah pasti Gue gak tau apa-apa ya Gak tau Nah untuk menutup makasih ya Shila Udah datang kesini Kita udah ngobrol Ngobrol Gak ada isinya juga itu Gak ada isinya Yang berguna buat lo cuman 10 menit terakhir Hehehe Kayak apa tadi 20 menit pertama apa itu? Apa apa? Nyampak banget Makasih juga udah dateng Ehm Nah Shila di bawah ini Udah Dia tadi pagi dateng bawa gitarisnya ya Nah Shila akan nyanyi Ehm Singlenya ya Tadi Arti bersamamu Arr Apa? Apa judulnya? Judulnya apa sih? Deal Judulnya apa Deal? Saat bersamamu Saat bersamamu Ya saat Kalau kita saat bersama orang yang kita sayang Pasti ada arti di dalamnya Kakak pasti belum follow instagram saya Udah dong Udah Ada ini kan Ah pertemanan ini penduduk ustaz Ada foto-foto lo kan? Oh iya betul Hehehe Oke Kita langsung undang aja Namanya siapa? Kak Bani Kak Bani atau? Namanya Bani Tapi biar gue keliatan selalu muda Jadi gue memanggil semua orang emang Kak Kita panggil aja Kak Bani yang akan bermain bersama Shila Saat bersamamu Itu judul singlenya Iya Kau adalah mimpi selama ini ku cari Dari dalam hati ku memilih dirimu Caraku dan caramu melihat dunia ini Kau adalah aku dan aku dirimu saat cintamu Cintamu itu saat bersamamu Hitam jadi putih kalau jadi tenang Saat bersamamu oh 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 Rindu itu saat ingin kamu Rasa rindu ini meledak di hati saat bersamamu Kau pernah ku jatuh sedalam ini hatiku Tak ada yang sulit dalam mencintaimu Kau yang telah mengusir kisah sediarimu Dan kau bukakan dunia yang baru untukku Cintamu itu saat bersamamu Hitam jadi putih kalau jadi tenang Saat bersamamu oh 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 Rindu itu saat ingin kamu Tasar hijau ini meledak di hati saat bersamamu Dan biarkan saja cinta menemukan jalannya Begitupun aku mencintai kamu selalu Hitam jadi putih kalau jadi tenang Saat bersamamu oh 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 Cintu itu saat ingin kamu, rasa rindu ini meledak di hati saat bersamu. Cintu itu saat bersamamu, hitam jadi putih, gelap jadi tenang saat bersamu. Cintu itu saat ingin kamu, rasa rindu ini meledak di hati saat bersamu.